Gimana kita yang saling percaya, kita saling trust. Kalau ada yang salah, yaudah kita perbaikin. Kita harus sama-sama satu visi hidup itu buat melangkah ke depan. Kalau kita ada yang salah, ada yang kurang ya diingatkan. Kalau ada yang salah, ya bukan ditinggalkan. Bahagia itu kan bukan hanya dunia aja, tapi sampai nanti bisa. Alam muda, sejauh melangkah, tenang, sayang. Tribu Kali Cinta The Series menceritakan perjalanan cinta beberapa pasangan sensasional dan inspirational di Indonesia. Wah, kita masuk nih. Masuk, potongnya. Berarti kita inspirational. Berarti keliatannya begitu. Keliatan, kok keliatannya sih sayang. Alhamdulillah dilihat orang kayak gitu, berarti didoain juga. Ya, terima kasih, Christy. Iya, aku sering banget liat instastory, insta feednya kalian. Apalagi waktu ke Europe. Sebelum banget pandemi. Ada nggak sih cerita lucu saat traveling? Banyak. Banyak sih, cerita lucunya banyak banget. Lucunya aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau liburan, aku tuh jadi king. Jadi dia yang ngurusin semuanya. Dia yang ngomong mau beli apa, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku udah kayak raja aja, tahu beres, tahu beres. Enjoy aja ya. Kalau liburan tetapi ke luar negeri, itu semuanya pasti yang handle aku gitu. Dari pesan tiket, mau nginep di mana, terus mau makan apa, mau ke mana, itinerinya seperti apa hari itu. Mau makan, pokoknya semuanya gitu dari A sampai Z aku yang ngurusin. Masukin koper, keluarin koper, cari gitu. Pokoknya yang berinteraksi tuh. Dia yang bawa koper, sekali-sekali bawa koper. Aku yang, jadi gini, kan koper males. Terus, rafa tersini, jadi kere-kere aku gandong anak. Pas aku gandong anak, ya isai kau mau ngomong koper ya. Jadi kalau kita pergi tuh biasanya gitu. Lagi kan, ya udah sih, tetap seru-seru. Kebetulan aku emang suka traveling, jadi suka ngulik gitu. Suka, aduh, kayaknya kalau hotel anaknya disini cari-cari tahu. Di maps, ada di mana hotelnya, makanya dimana kayak gitu-gitu. Terus, perginya naik apa, kayak gitu. Aku suka ngulik-nguliknya kayak gitu. Aku tuh lebih seneng jalan-jalan kalau dia kan di shoppingnya. Iya, iya, iya. Kalau aku tuh lebih seneng ke M&Ski. Siapa sih yang kalau mau pergi, mandi dan siap-siap dan dan-dan-dan paling lama? Dia! Udah jelas. Kalau ke undangan aja, misalnya sehari minggu ada lima undangan atau empat undangan. Pagi, udah aku tinggal. Ntar ketemunya di undangan yang lain. Oh iya, iya. Ketemunya di undangan yang sore, dia lama banget. Nah, kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang tuh kalau perempuan tuh kayak, terutama aku mungkin kali ya. Kadang-kadang kita udah siap-siap tuh dari malam tuh, aduh mau pake baju apa nanti gimana, ininya gimana. Terus pas kita cobain, tuh gak sesuai dengan selera gitu. Maksudnya kayak, kok kayaknya kurang oke nyari lagi apa segala macem. Karena kalau aku tuh merasanya gini, kalau kita tuh dan-dan itu yang pertama ya pasti untuk menyenangkan suami ya. Tapi yang pertama harus buat diri sendiri dulu. Jadi kalau kita udah ngerasa puas, kita akan lebih pede, akan lebih happy seharian gitu. Jadi, di saat kayak gitu-gitu menurut aku tuh crucial, apalagi kalau harinya tuh panjang gitu. Di saat kita kayak, kok pake sepatunya kok kayaknya gak macem, itu bisa bikin kepikiran, kok kurang ini, kok kayaknya rambutnya kok gini gitu. Jadi buat aku itu lumayan sedikit meningkatkan mood aku di saat aku ngaca, oh palingnya tuh cukup buat aku ya. Tapi aku kalau ngaca, senep. Lama banget sih gitu. Setelah tujuh tahun bersama, apa sih hal negatif yang stop Kak Rafi lakukan setelah bersama Kak G? Dulu waktu, aku tuh bandel karena anak muda. Anak muda, tapi aku bukannya sesuatu hal yang, tapi ya kalau kita punya istri, kalau punya wanita yang tepat, pastikan kita akan berpikirnya hidup itu bukan buat kita aja. Dulu kan waktu aku bujangan, mungkin keluarga aku di Bandung, aku di sini hidup sendiri, aku juga dulu mungkin merasa punya uang, gak ada yang ini, mau aku lakuin apapun itu bisa. Tapi saat aku udah mau menikah, sudah menikah punya istri, apapun kan malu juga ada istri, apalagi punya anak. Jadi banyaklah perubahan-perubahan yang terjadi setelah aku menikah, dan apalagi saat aku punya anak. Jadi alertnya akan menjadi lebih tinggi lagi. Nanti kamu kalau udah menikah juga beda. Masih lama ah. Kamu menikah umur berapa? Aku mau nikahi karirku dulu, baru nikahi siapa. Mau nikahi karirku dulu, itu bahasa yang keren. Bagus, bagus, bagus. Bagaimana kalian ingin dikenang Rafathar? Umur 1-5 tahun mungkin kan dia masih kecil banget. Tapi saat dia umur 5-10 tahun, itu kan masa-masa dia harus diisi dengan memori-memori yang indah. Makanya aku pengen cukup punya banyak waktu buat Rafathar. Karena nanti gak kerasa setelah dia umur 10 tahun ke atas, dia udah punya temen. Tadi SMP dia pergi hangout sama temen-temennya udah gak mau dipeluk-peluk lagi. Gak lama di ABG mungkin di sekolah ke luar negeri. Nanti dia udah nikah, udah punya ah. Udah deh. Jadi opa Rafi. Udah jadi opa-opa. Menurut kalian cinta adalah? Cinta itu tidak semudah yang difikir, tidak semudah yang diucap. Tapi bisa kita rasa, hanya kita yang bisa merasakan itu. Terdapat Kak Rafi dan Kak Gigi, ketika pertama kali dengerin lagu Seribu Kali Cinta apa? Aku suka refnya banget. Aku suka refnya banget. Itu yang langsung nempel di sini. Tenang. Aku suka banget. Momen apa yang Kak Rafi Gigi inget pas denger lagu Seribu Kali Cinta? Ya inget istriku lah. Seribu Kali Cinta. Ingat suami, ingat anak. Satu kata atau kalimat yang gambarkan Seribu Kali Cinta? Unconditional Love. Wih, gila gak pas gue? Gila pas Inggris gue gokil banget. Gokil, gila. Tapi itu bener. Jadi tanpa kondisi apapun Seribu Kali Cinta kan mengungkapkan itu kan. Satu cinta aja udah gak habis-habis. Apalagi Seribu Cinta. Arti Cinta Abadi, Unconditional Love buat Kak Rafi Gigi apa? Ya cinta abadi itu cinta yang memang bukan hanya untuk di sini aja. Tetapi juga sampai menembus ruang, waktu, dimensi. Sampai di waktu yang lain. Cinta abadi ya sama-sama pencipta, sama keluarga, family gitu pasti. Seribu Kali Cinta mungkin cinta kepada sesuatu tanpa ada apanya gitu. Jadi ya kalau udah cinta sebenernya cinta aja gak perlu harus tanya kenapa. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Dan nantikan episode berikutnya Seribu Kali Cinta The Series available di YouTube Kapan Lagi dan Video.